Intro Halo pemirsa Jopos TV, senang sekali saya Malakamila hadir menemani Anda semua dalam acara Jejakota Jejakota kali ini berbeda karena saat ini saya sedang ada di Kabupaten Jepara, tepatnya di sebelah utara alun-alun Jepara Nah kali ini kita akan mengikuti kegiatan Jepara Spektakuler Karnival 2023 Nah acara ini diselenggarakan oleh Jawa Pos Radar Kudus bekerjasama dengan Pemkap Jepara Acara ini diikuti oleh 45 desa dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara Dengan total peserta 2.250 peserta Bagaimana keseruannya? Yuk kita saksikan bersama Jepara Spektakuler Karnival 2023 Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu Kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia Tanah air ku tidak kulupakan Kan terkena selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Biarpun saya pergi jauh Tidakkan hilang dari kabupu Tanah ku yang ku cintai Engkau ku hargai Kebanasi Kebanasi Jadi Uyuh Terima kasih telah menonton 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 Ayo menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton di Kabupaten Jepara, ada horok-horok horok-horok itu menjadi salah satu makanan khas di Kabupaten Jepara kemudian ada seni ukir kemudian juga ada batik dan ada tenun troso gimana? seru banget ya itulah keseruan Jepara Spektakuler Carnival 2023, nantikan episode-episode selanjutnya di Jejakota bye-bye sub indo by broth3rmax